Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini dengan menggadetkan kewibawaan dengan soan kepada pelanggar hukum. Ini menurut saya pesan dari Presiden Joko Widodo ini sangat keren sekali. Karena Kapolres Baru dan Kapolda Baru dilarang soan ke organisasi masyarakat yang sering melanggar hukum. Nah, buat apa coba? Kapolda Baru dan Kapolres Baru soan ke ormas-ormas pelanggar hukum. Bisa jadi persepsi publik, ya nanti menjadi backing ormas tersebut. Ketika ormas tersebut melakukan pelanggaran hukum, ya bisa jadi menjadi backing ormas tersebut. Kita tahu kan persepsi publik bisa menilai demikian. Jadi buat apa? Ya, kemungkinan bisa jadilah seperti KPK. Ada kode etiknya. Kode etik dikasih hadiah sama pejabat. Itu sebuah tindakan melanggar kode etik. Ya memang KPK itu tidak boleh diberi hadiah apapun oleh para pejabat. Maka dari itu Presiden Joko Widodo berpesan kepada Polri, Jangan mengunjungi ormas-ormas yang sering melakukan pelanggaran hukum. Jaga wibawa Polri. Ya, kemungkinan itu bisa jadi menjadi kode etik. Jika Polri soan ke ormas yang sering melanggar hukum, itu adalah masuk dalam pelanggaran kode etik kepolisian. Bisa jadi. Bahkan Presiden Joko Widodo juga menanggapi tentang penurunan indeks demokrasi di Indonesia. Joko Widodo juga menekankan kepada Polri. Ya, Presiden Joko Widodo memberi contoh pada waktu itu ada sebuah mural. Mural yang mengkritik Presiden Joko Widodo not found. Tetapi mural itu dihapus. Padahal itu cuma mural, karya seni. Ya, daripada demo-demo di pinggir jalan, mending membuat mural bentuk kritikannya sebagai karya seni. Saya malah setuju kritik itu diluapkan dalam bentuk seni. Ya, contoh mural, contoh musik, sindiran, dan lain sebagainya. Nah, itu malah membuat bisa didengar oleh yang bersangkutan. Itu menurut saya sangat bagus sekali. Mengkritik dengan cara membuat mural, atau membuat lagu, dan lain sebagainya. Itu keren menurut saya. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini Good News Indonesia. Jaga Wibawa Polri. Jangan suan keormas pelanggar hukum. Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajaran Polri menghormati kebebasan berpendapat masyarakat di Indonesia. Joko Widodo mengatakan, kebebasan berpendapat merupakan konsekuensi Indonesia sebagai negara demokrasi. Mengkritik dipanggil. Kalau mengganggu keterdipan, iya silahkan. Tapi kalau nggak, jangan. Karena kita sudah menyatakan ini negara demokrasi. Hormati kebebasan berpendapat, dan serap aspirasinya. Tapi ketegasan itu juga jangan hilang dari Polri. Kewibawaan juga jangan hilang dari Polri. Kata Jokowi saat menyampaikan arahan kepada Kepala Kesatuan Wilayah Tahun 2021, seperti dilihat dalam video di akun YouTube Sekretaris Presiden pada Jumat 3 Desember 2021. Jokowi kemudian menyentil para Kapolris dan Kapolda Baru yang soan ke sesepuh Ormas yang kerap membuat gaduh. Jokowi mewanti-wanti Polri agar tidak menggadehkan kewibawaan. Saya kadang-kadang, saya sudah lama sekali ingin menyampaikan ada Kapolda Baru, ada Kapolris Baru, malah datang kepada sesepuh Ormas yang sering membuat keributan. Bener ini, saya tanya ke Kapolris, kenapa Bapak melakukan ini? Supaya kotanya kondusif. Tapi apakah cara itu betul? Hati-hati, jangan menggadehkan kewibawaan dengan soan kepada pelanggar hukum. Banyak ini saya lihat, saudara-saudara harus memiliki kewibawaan. Polri harus memiliki kewibawaan, ujar Jokowi. Jokowi berpesan kepada Polri agar melindungi dan membantu masyarakat yang lemah. Jokowi meminta masyarakat kecil diperhatikan. Yang biasanya terpinggirkan dalam hukum, hati-hati, urusan pedagang kecil, lindungi. Saya kalau baca ini betul-betul, itu menjadi sebuah persepsi loh, hati-hati loh ya. Kecil-kecil seperti itu, itu mungkin urusannya bukan Kapolris, Kapolsek, tapi hati-hati, tetap tanggung jawab Kapolris, tetap tanggung jawab Kapolda. Yang kecil-kecil seperti ini, ujar Presiden Jokowi Dodol. Jokowi tidak ingin ada anggapan diskriminasi terhadap masyarakat yang lemah, karena itu, Jokowi meminta, Polri terus menjaga kepercayaan masyarakat. Apalagi kalau sudah dicap diskriminasi terhadap yang lemah, hati-hati. Karena terakhir, posisi Polri sekarang ini, pada posisi tidak besar yang dipercaya oleh masyarakat. Jadi titipan saya itu, hati-hati, dipercaya. Itu tidak mudah. Yang kecil-kecil itu, diperhatikan, angka 80% itu angka yang sangat besar sekali. Survei baru 3 hari, yang lalu saya terima. Hati-hati kepercayaan ini, hati-hati. Tinggi sekali. Naiknya tinggi sekali. Tapi hati-hati, ucap Presiden Jokowi Dodol. Diketahui juga, Presiden Jokowi Dodol menyoroti, turunnya indeks kebebasan berpendapat di Indonesia. Karena itu, kepala negara menegur pihak kepolisian, agar berhati-hati. Dengan ini, Menurutnya, pendekatan persuasif dan dialogis harus dikedebankan, daripada sedikit-sedikit melakukan penangkapan. Hati-hati, terhadap yang namanya indeks kebebasan berpendapat turun. Karena ini persepsi lagi, dilihat oleh masyarakat. Sekali lagi, ini persepsi. Dikit-dikit ditangkap. Oleh sebab itu, pendekatan harus persuasif dan dialogis. Persuasif dan dialog, katanya saat memberikan pengarahan kepada kepala kesatuan wilayah tahun 2021, pada Jumat 3 Desember 2021, Jokowi memberikan contoh kecil berkaitan dengan mural yang berisi kritikan kepada dirinya dan langsung dihapus pihak kepolisian. Dia memastikan, itu bukanlah perintahnya maupun Kapolri. Mural dihapus. Saya tahu nggak, mungkin itu perintahnya Kapolri juga nggak mungkin. Perintahnya Kapolda juga nggak mungkin. Perintahnya Kapolres juga nggak mungkin. Itu sebetulnya urusan di Polsek. Yang saya cek di lapangan, tapi nyatanya dihapus. Oleh sebab itu, beritahu Kapolsek-Kapolsek sampai Kapolsek diberitahu, itu urusan kecil ujiannya. Jokowi mengatakan dirinya biasa di fitnah dan dihina, sehingga persoalan mural adalah hal yang kecil. Saya datang di sebuah daerah, ada mural dihapus, ramai. Apa Presiden nyuruhkan? Urusan mural? Oh, urusan mural aja ngapain sih? Wong saya dihina, saya dimaki-maki, di fitnah udah biasa. Ada mural aja takut, ngapain? Baca ini hati-hati, ini kebebasan berpendapat katanya. Meski begitu, dia tetap mengingatkan, jika sudah menyebabkan ketertiban masyarakat di daerah menjadi terganggu, maka akan beda soal. Sehingga saya mengapresiasi, dibalik oleh Kapolri membuat lomba mural, saya kira hasilnya positif tuturnya. Diketahui, The Economist Intelligence Unit baru saja merilis laporan Indeks Demokrasi 2020. Dalam laporan tersebut menunjukkan, Norwegia meraih skor tertinggi, yakni 9,81, dan menjadikannya negara dengan indeks demokrasi tertinggi di dunia. Di posisi kedua ada Islandia, dengan skor 9,37. Di Sosospedia dengan skor 9,26, Andiabaru dengan skor 9,25, dan Kanada dengan skor 9,24. Adapun negara dengan indeks demokrasi paling rendah adalah Korea Utara, dengan skor 1,08. Ewi menyebut, secara global indeks demokrasi dunia menurun dibandingkan tahun lalu. Rata-rata skor indeks demokrasi dunia tahun ini tercatat 5,37, menurun dari yang sebelumnya 5,44. Angga ini pun tercatat sebagai rata-rata skor terendah, sejak The Economist Intelligence Unit merilis laporan tahunannya pada 2006 silam. Berdasarkan skor yang diraih, akan mengklasifikasikan negara-negara ke dalam 4 kategori resim, demokrasi penuh, demokrasi cacat, resim, hibrida, dan resim motoritar. Laporan juga menyebutkan bahwa pandemi memberikan dampak kepada demokrasi dan kelebasan di dunia. Pandemi menegaskan bahwa banyak penguasa menjadi terbiasa mengecualikan publik dari diskusi tentang masalah-masalah mendesak saat ini, dan menunjukkan elit pemerintah bukan partisipasi populer, telah menjadi norma. Hujar John Hoy penulis laporan The Economist Intelligence Unit. Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dalam indeks demokrasi yang dirilis dengan skor 6-3. Meski dalam segi peringkat Indonesia masih tetap sama dengan tahun lalu sebelumnya, namun skor tersebut menurun dari yang sebelumnya 6,48. Ini merupakan angka yang terendah yang diperoleh Indonesia dalam kurun waktu 14 tahun terakhir. Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan demokrasi cacat. Menanggapi ini, Direktur Eksekutif Indonesian Publik Institut Karyono Bibo mengatakan bahwa laporan ini harus menjadi cambuk bagi Indonesia untuk memperbaiki pelaksanaan demokrasi. Karyono berpendapat, keripan Indonesia masih akan menemui sejumlah tantangan. Tetapi ia optimis, indeks demokrasi Indonesia akan membaik jika kebijakan yang diambil pemerintah mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi. Pelaksanaan pemilu misalnya perlu diperbaiki. Sejumlah hambatan dalam pelaksanaan pemilu seperti manipolitik itu juga harus dicegah. Terkait dengan intimidasi dalam pelaksanaan pemilu juga harus dicegah. Kong kali kong antara penyelenggara pemilu dengan kontestan itu juga harus dicegah. Ujar Karyono kepada Dewi Indonesia, Kamis 4 Februari Sian. Lebih lanjut, Karyono mengatakan bahwa fenomena politik identitas menjadi salah satu indikator yang berperan penting dalam menurunkan indeks demokrasi Indonesia. Sejak tahun 2017, Pilkada DKI kemudian terus berlanjut ke Pilkada Serentak sampai ke pemilu 2019. Bahwa Pilkada 2020 itu juga masih ada politik identitas yang digunakan sebagai instrumen politik dalam konstentasi elektoral Papar Karyono. Terima kasih telah menonton!